selamat menikmati persebaya lawan Sabah nah semen kalau nonton bola disini aja bisa ada layar apa namanya pickscreen ada view view pantai terus di lantai dua juga oke lantai dua juga viewnya bagus sama mungkin sama orang-orang terdekat kepingin nembak sama pacar boleh disini enak lu kini gitu loh ya ngomong cinta indah ngomong putus ya indah karena pemandangannya bagus gitu bisa melihat apa view kota Surabaya di malam hari terutama di Surabaya Selatan ya ini kan di ketindang barat nomor satu jadi Surabaya di Selatan karena saya kepek disini sudah minum kopi mocha es juz jatuh utang sampai nih jatuh karet kamu milan ya ngomong bal-balan ya itu ngomong ini disamping saya ini Mas Alfian Mas Alfian ini yang punya kafe ini dulu muda saya lebih ganteng dari Mas Alfian tapi berhubung saya sudah usia banyak jadi belotrok Mas Alfian ini masih muda ini Mas sambil nonton bola sambil ngobrol sepak bola Liga Eropa Mas saya suka nonton Liga Sepak Bola apa? Liga Eropa yang ikuti Juventus 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 baru saja tadi Persebaya mendapat peluang emas saya yang meleset Juventus ini pemerhati Liga Itali rupanya nontonnya di TVRI Mas kalau sekarang Liga Itali lagi rame memang kejar-kejaran antara Juve kemudian ada Inter Milan ada Lazio juga rame tapi sekarang kita bahas ada Inggris ada Jerman kebetulan sekarang Spanyol juga ada dan laga yang paling banyak itu Itali Mas Juventus untuk minggu besok dia belum main dia belum main yang main besok ini Inter lawan Milan Derby Rame Derby Milan Internasionali Milan lawan AC Milan cuman yang pertama ini kita bahas dulu dari Seville United Mas lawan FC Borne Mode ini SiVilt ini bagus posisinya bagus di Liga lumayan lah untuk tim yang baru saja naik ke kasta premier cukup bagus dia justru Borne Mode yang agak agak ngos-ngosan saya sih kalau melihat penampilan terakhir mereka saya saya satu kosong lah satu kosong mas prediksi ya kalau prediksi sih tepat-tepaan aja tepat-tepaan aja nanti kalau prediksi itu dikira saya itu profesional gitu bahasanya sudah terlalu tinggi saya kalau prediksi saya satu kosong zaman berapa zaman berapa itu Manchester apa Civil United lawan Borne Mode mungkin ton rumahnya dari ton rumahnya Civil United mungkin ya satu kosong lah satu kosong itu gak apa-apa itu ada telpon dari apa-apa diangkat aja dari istri istri belum zaman kok aku punya istri sih hahaha guion 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 mas Alvin ini putranya sudah berapa dua dua oh dua loh dua dua masih dua cowok cewek oh berencana nambah lagi kalau saya sudah gini pabriknya tutup gitu katanya istri saya wah aduh padahal baru tiga loh pabriknya tutup ya sekarang lanjut ke Man City lawan West Ham United ini kan kebetulan saya kalau lihat pertandingan itu kan nebaknya dari warna kostum mas jadi Man City sama West Ham United ini ketemu pas harinya itu putih kombinasinya itu kuning atau hijau kekuningan nah kalau saya kalau pas begini ini ada angka sembilan empat sepuluh sebelas lima satu itu angka untuk hari ini hari ini kostumnya atau warnanya putih dengan kondisi demikian kalau West Ham ngotot pakai kostum merah biru ya saya sih empat satu kecuali dia berkenan untuk pakai putih-putih keepernya kuning itu insya Allah kalahnya nggak terlalu banyak tipis ya tipis-tipis bisa selisih dua lah selisih dua lah tipisnya Man City selisih dua begitu karena West Ham juga nggak bagus posisinya di bawah di papan bawah kalau sampean kira-kira berapa-berapa ini tuan rumahnya Manchester City Manchester City kalau Manchester City ini pelatih baru pelatih baru beberapa pemain baru paling yang tetap dinaik lah kumpulnya juga paling selisih dua kun ya 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 perkiraan karena Manchester City permainannya selisih dua Mas Alfie yang nebak selisih dua selisih dua masuk akal masuk akal saya selisih empat satunya bunuh diri pemen WSM bunuh diri satu nah sekarang kita menginjak ke Liga Itali Spal lawan Sassuolo Sassuolo ini boleh dikatakan tim yang istilahnya selalu bikin gemes dia dulu merangkak dari bawah dari level bawah dari seri B dari seri B dari seri B kemudian bertahan di papanatas itu di seri A itu lucu kalau ketemu tim besar dia itu menang tapi kalau ketemu tim kecil dia itu justru sering bertahan draw atau kalah aneh aneh ini lawan Spal lawan Spal ini saya sih Spal itu banyak putihnya tim promosi juga Spal itu lumayan hampir bersamaan dengan Sassuolo naiknya saya sih draw atau Spal menang selisih satu realnya 21 lah 21 Genoa Kagliari Genoa Kebobolan Kebobolan 01 memang pendek juga persiapan persiapan persebaya melakoni laga ini pendek terhitung pendek oh ini bukan piala AFC friendly match titelnya itu laga persahabatan kalau persahabatan biasanya saya oh scrimit scrimit di depan gawang ya lanjut kemudian apa ke Genoa lagliari saya Genoa 21 Megang Genoa 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 kami hari mungkin kalau tinggal 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 asik ini mulai asik mulai tidak ada kata sepakat yang menarik begini karena sepak bola tidak boleh sepakat kalau sepakat itu namanya laga persahabatan Napoli Napoli leceh Napoli ambisi cuman dia banyak persiapan menuju Coppa Italia saya Napoli tapi enggak banyak-banyak 1-0 aja 1-0 aja bagus-bagus mas cuman pada level tertentu dia akan menyimpan tenaga dan lain sebagainya saya lawan leceh leceh hati-hati dilecehkan leceh besar besar naiknya kurang iya 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 yang tahun antara asmen tengah asmen di bawah naik turun naik turun berapa-berapa tak rasa di minggu ini lawannya yang bisa imbang imbang ya masih imbang seru sangat 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 karena ilgai tali itu tidak menurutku dari Tontrum atau iya iya jadi kadang-kadang akhirnya akhirnya supaya bisa menyamakan skor satu-satu ya lanjut ke berikutnya adalah Bresia Bresia melawan Udinese Bresia Udinese Bresia Bresia Udinese amal lah amal kasih poin lah satu satu satu-satu Bresia Udinese Jawa Jawa ini kalau berikutnya adalah Parma lawan Lazio Lazio ini juga ngotot kepingin anumas bersaing di papan atas papan atas Parma juga begitu Parma ini juga agak-agak istilahnya apa ya di papan tengah kalau dimain di kandang terus dia kalah itu kan saya satu-satu Parma Lazio Parma Lazio saya janggu Parma 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 selisih ya ini putranya putranya Mas Fian iya iya mau kemana kakak mau kemana mau jalan-jalan mau jalan-jalan lagi mau ini pak keceng aja ya yang ini terakhir untuk Liga Seri A Inter Milan melawan AC Milan seru ini seru saya kira AC Milan akan AC Milan ini tim yang yang tricky tim yang tricky jadi ada ada apa ya licinya ada licinya tapi ada pemain baru Ibrahimovic itu ya pemain senior yang kembali lagi ya kembali lagi setelah pindah ke LA Galaxy saya 12 AC Milan AC Milan sama oke salaman si ya AC Milan itu ya penggantar itu roto-roto seneng AC Milan milan isti penggantar itu yang tak kenal seneng AC Milan Cak Mama Maringono Cak Mama Samsut itu gang sebelah sampean itu kemudian sama lagi banyak pengelawas pengelawas seneng AC Milan kita beralih ke Liga Jerman Liga Jerman Liga Jerman ada Gladbach lawan Kulm Gladbach saya masih di Gladbach satu kosong satu kosong oh maksudnya lawan pasti membalas masuk akal karena Kulm juga meskipun dia punya merah tapi dia suka pakai putih maksudnya ini kan dia tandang dia punya peluang pakai putih kalau punya kipar kuning insya bisa bales Munhin lawan Leipzig peringkat satu lawan peringkat dua Bahir Munhin sebagai tim yang langganan juara itu dia dia apa namanya menjamu tim newcomer Red Bull Leipzig yang ini dia acak-acak dominasi Dortmund kemudian dominasi Munson di papan atas seru 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 peringkat satu lawan peringkat dua saya dua satu muncet 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 kalau muncet menang pasti selisih akhirnya lebih banyak lebih jauh pasti skornya apa muncet sama muncet muncet skor skor selisih dua selisih dua berat lanjut ke Sociedad lawan art kritik Bilbao ke Liga Spanyol Sociedad capek Bilbao capek sama-sama capek Sayadro ini Sociedad habis malawan Real Madrid kemudian Bilbao juga habis malawan Parsa jadi sama-sama capek makanya Sayadro jadi Ibang 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 sama Sama Kosasuna Real Madrid waktunya waktunya Madrid ini lari mas mungkin kemarin laga Copa del Rit dilepas tapi untuk seri eh seri untuk La Liga nya dia akan lari 1-3 untuk Madrid untuk Madrid kalau bicara baju putih dia sudah mulai ketularan dia sudah mulai keracunan gitu ya jangan keracunan tuh mas jadi mungkin ya antara bisa 3-0 atau 3-1 berikutnya adalah berikutnya adalah Celtavico Sevilla Saya satu-satu Saya satu-satu Untuk saya bilang dua-satu Dua-satu Di akhir pertandingan menit-menit terakhir Saya bilang cekat Sudah mulai main Killing time Jadi killing time Atau killing goal Di menit-menit akhir Oke Saya sih masih satu-satu Betis lawan Barca Meskipun Barca juga kemarin habis kalah Dari Bilbao di Copa Del Rey Saya kira ini sama Barca akan ngebut Saya 01 Barca 01 aja Gak usah banyak-banyak Masih jam 4 Tapi selisihnya Mungkin bisa dua bulan Bisa dua bulan Masuk akal masuk Messi naik lagi Messi Messi naik lagi Dia mainnya agak kebawah Tapi sekarang sudah ada Ansu Fati Yang bisa Meneruskan Apalagi pelantai baru Sudah mulai agak Menemukan Oke terima kasih Football Traveler Untuk diri dulu Kita menikmati Nonton bareng ini Nanti malam lanjut Ke Liga Inggris Yang nonton bareng Liga Inggris disini Maksudnya ya Saya nonton sendiri Bersama teman-teman Kayak Sampai Nekan pingin Rini Rini Aik Kedidang Para nomor CJ Kemampang kok Laris itu kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa